Desa zaman Rasul tidak ada Dulu Madinah itu kecil Kalau ibarat sekarang ini seperti satu desa Seperti pancor itu mungkin Madinah kecil, hanya seratusan ribu penduduknya Maka tidak perlu bentuk pemerintahan yang rumit Berjenjang seperti di Indonesia Tapi kita hari ini Madinah penduduknya hanya 124 ribu Kalau Indonesia 280 juta Maka diserahkanlah oleh Islam Silahkan atur bagaimana supaya kehidupan sosialnya baik Yang penting nilai-nilai Islam dapat dijaga, dipelihara, dan diamalkan Alhamdulillah Dulu pada masa Rasulullah SAW Masjid Nabi itu sederhana Aswaruhu minan nakhal Ada tembok-tembok batasnya itu dari batang-batang korma Kemudian atasnya itu juga dari pelepah korma Lantainya itu bukan dari semen Tanah biasa Bahkan ada batu-batu kerikilnya Tidak ada bentuk hiasan apapun Bahkan malam hari Masjid Nabi itu gelap Kecuali setelah datang si Dina Tamim Adhar yang membawa lampu Lalu menempel, menggantung lampu di masjid Nabi Dikasih kemudian minyak Diterangi, dinyalakan Baru mulai saat itu Nabi melihat masjidnya terang Sebelumnya gelap Kubahnya tidak ada seperti kubah yang sekarang Biasa saja pelepah korma Kemudian berkembanglah Islam Keluar dari Madinah Berkembang Masuklah ke dalam Islam Orang-orang yang tidak berasal dari Arab Ada orang Persia, Romawi Kemudian dari Asia sampai orang Indonesia semua Akhirnya bentuk masjid berubah Maka dibangunlah misalnya ada kubah Masjid-masjid kita semua punya kubah Sampai-sampai kita menyangka Bahwa kalau tidak ada kubah itu bukan masjid Padahal masjid zaman Nabi tidak ada kubahnya Kenapa ada kubah? Itulah arsitektur keindahan Dulu ada pembangunan, ada bangunan Megah sekali Di Istanbul sekarang itu Yang dulu namanya Konstantinopel Bangunan yang megah sekali Tempat beribadahnya orang non-muslim Itu ada kubahnya bagus Lalu oleh para halifah Dibawalah bentuk itu Maka kemudian dibangunlah masjid Dengan kubah yang seperti itu Megah Termasuk masjid Hubul Watan Kemudian masjid-masjid kita Hampir semuanya ada kubahnya Memang tidak berasal dari zaman Nabi Tetapi itu dibolehkan Kenapa? Karena tidak berkaitan langsung Dengan akidah dan ibadah kita Itu hanya bentuk bangunan saja Itulah yang disampaikan oleh Rasul SAW dalam hadis ini Hal-hal yang Nabi tidak pernah contohkan Bukan berarti haram Banyak hal-hal yang dulu tidak ada pada masa sahabat Bukan berarti hari ini tidak boleh Kalau dulu masa Rasul tidak ada sirwal kayak begini Ini celana Yang namanya sirwal masa Rasul itu bukan kayak begini Yang zaman Nabi itu ada komis Ada jubah Gaya orang Arab dulu Kemudian setelah itu beberapa waktu ada kemeja Seperti yang ada kita pakai biasa Bahkan ada jas Kemudian topi macam-macam Boleh atau tidak? Semuanya boleh Kenapa? Itu tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah Itu adalah hal yang terkait dengan muamalah Silahkan pakai selama menutup aurat dan sop Coba lihat jilbabnya ibu-ibu Macam-macam Ada kembung di sini sedikit Kembung di sini Boleh saja tidak apa-apa Asal jangan terlalu aneh ini Jangan terlalu aneh Boleh saja silahkan Inna Allah jamil yuhibbul jamal Allah itu indah dan menyukai keindahan Tapi jangan berlebih-lebih Jadi sesuatu si kanggu Bau jadi indah kanggu Kenapa? Taad dal hudud Segala sesuatu yang melampaui patas Itu beralih kepada yang sebaliknya Semula kangguh Jadi indah kangguh Paham bapak ibu? Jadi silahkan Mau mengembangkan apapun di desa selabung Bangun lapangan mini sokar Insya Allah ibadah ini kinggi Kenapa ini ibadah? Niatkan Dengan berolahraga di sini Anak-anak muda selabung Sehat-sehat badannya insya Allah Dan itu mengamalkan hadith rasul Al-mu'minul qawi Khairun wa'ahabu ilallah Minal mu'min al-du'i'in Orang beriman yang sehat Kuat badannya Dan kuat juga Ilmunya ekonominya, dalam hal-hal yang baik, itu lebih dicintai oleh Allah, dibanding orang mu'min yang lemah, yang sakit-sakitan jadi lapangan sokar ini niatkan Pak Kepala ya, mudah-mudahan menjadi tempat untuk berorah agar, untuk bisa menyehatkan diri dengan kesehatan itu, bisa membangun selebung, bisa beribadah bisa memakmurkan masjid memajukan daerah kita mudah-mudahan semua mendapatkan diri Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam Islam, kullu syai'in, yiradubihi wajhullah itu bisa jadi ibadah segala sesuatu yang baik dan diniatkan taqarruban ilallah, itu ibadah di dalam sebuah hadis kam min amalin, min amali dunia, tasiru min amalil akhirah bihusnil niyah banyak amal dunia jadi amal akhirat karena niat baik paham bapak ibu ni mangan, mangan amal dunia atau amal akhirat dunia selaput temangan bahkan dikna manusia doang bembek enak mangan jadi mangan itu adalah kebutuhan makhluk hidup kebutuhan biologis tidak ada urusannya dengan agama tidak ada urusannya dengan keyakinan kepercayaan siapapun selama dia hidup dia perlu makan itu kebiasaan tapi bagi seorang muslim begitu dia makan dia niatkan Bismillahirrahmanirrahim makanan itu mudah-mudahan jadi tenaga untuk berbuat baik maka makannya menjadi ibadah ibadah demen jadi dengan islam ya Allah tinggal pasang saja niat bapak ibu lalu sidang animpawan bim animpawan masih sidang animpawan ke ibu-ibu lindik disuruh sama makda bergawaian lagu sidang dibeli animpawan masih animpawan demen animpawan ngeremun animpawan mundemele mundemele animpawan jari kenikmatan leksida niatang begitu mau masuk ke dapur niatkan ini ibadah saya taat menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri saya berbakti pada suami menjaga rumah tangga saya maka jalan ke dapur ke pawon yang biasa kita kerjakan itu menjadi ibadah demikian banyaknya amal dunia kata rasul menjadi ibadah bisu bihusnin niyah dengan niat yang baik dan hati-hati banyak amal akhirat tasiru min amali dunia menjadi kerjaan dunia saja bisu niyah karena niatnya salah naik haji nabung onh puluhan juta niatnya untuk takab buron supaya dia dianggap paling kaya di desanya nah itu menjadi amal dunia tetap dia naik haji tetap dia tawab dan sa'i tapi jangan berharap pahala karena yang dia cari adalah pujian manusia paham bapak ibu nah jadi amal biasa-biasa kita ini bisa jadi ibadah niatnya niat yang baik karena itu mari bapak-bapak ibu saudara sekalian yang ajak kita semua untuk memperbaiki niat kita untuk menikmati semua yang kita lakukan dengan baik dan saksikan disini bapak-bapak ibu ada yang itu berdagang balon kanak-kanak mana pedagangnya mana pedagangnya itu juga ibadah mencari rezeki itu ibadah tambah lagi niat menyenangkan anak kecil itu juga ibadah banyak sekali ibadah yang lihat itu ada pak pak TNI kita masya Allah beliau kalau melaksanakan tugas dengan niat untuk menjaga amanah yaitu menjaga pertahanan Indonesia kenapa pertahanan Indonesia perlu dijaga karena Indonesia ini amanah Allah dan menjaga amanah salah satu ibadah yang paling utama wal-muhu nabi ahdihim dalam Al-Quran kalau beliau melaksanakan tugas seperti itu niatnya menjaga amanah menunaikan perintah kebaikan maka insyaAllah setiap melangkah dari rumahnya itu adalah ibadah untuk beliau pak polisi semua sadgas hamzan wadi semua alhamdulillah nah itulah bapak ibu islam itu tidak hanya kata al-makfur lah apa apa tuh di dalam wasiat islam bukan sekedar sekedar ibadah apa sembah yang salat diatas sajadah tetapi islam juga mencakup hukumah artinya bukan hanya aspek individu bagaimana kita nyalehang secara pribadi kepada Allah tapi juga bagaimana membangun masyarakat yang soleh yang baik itu tugas kita bersama termasuk NWDI dibangun adalah untuk menjadi bagian yang baik membangun masyarakat yang baik nikian dapat yang sampaikan diterima hadis yang tadi amalkan jadi yang pertama Allah memfardukan terima kasih 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 terima kasih